Mertua menangis karena Dewi Persik menyiksa suami, begini pengakuannya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dewi Persik dituduh menyiksa suami saat keduanya masih tinggal bersama. Kabar Dewi Persik menyiksa suami beredar seiring dengan gugatan cerai dari Angga Wijaya kepada pedangdut seksi ini. Ya, pernikahan Dewi Persik dan Angga Wijaya memang sedang di ujung tanduk. Sementara itu, kabar Dewi Persik menyiksa suami berembus lantaran diketahui bahwa sang mertua kerap menangis melihat Angga harus bekerja keras setiap hari. Di sisi lain, Dewi Persik langsung membantah tuduhan ini. Dewi Persik memastikan bahwa sang suami tidak pernah kekurangan selama tinggal bersamanya. Dia menjamin bahwa Angga Wijaya ketika tinggal bersamanya tidak pernah kekurangan makanan. Buat mertua aku jangan menangis. Aak, kalau sama kita makannya kenyangkok, kata Dewi Persik di program Pagi-Pagi Ambiar. Menurut DP, sahabatnya Angga hanya mengantarkan dan menemaninya dirinya bekerja. Mertua sempat menangis karena Aak itu kerja keras sama aku. Ungkap lantun hikaya cinta itu. Pesohor kelahiran Jember Jawa Timur ini mengaku tidak memaksa Angga Wijaya untuk selalu menemaninya bekerja. Kalau dia lagi santai daripada dirumahkan, mending temenin aku, aku senang ditemenin suami tuturnya. DP kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyiksa Angga Wijaya dengan memberikan pekerjaan berat. Jangan sedih atau takut saya tidak menyiksa Aak, saya cuma senang ditemani suami. Beber DP Gugat cerai Dewi Persik, Angga Wijaya diam-diam datangi sang pedangdut saat syuting. Angga Wijaya diam-diam mendatangi Dewi Persik saat sang pedangdut menjadi bintang tamu dalam salah satu acara TV. Setelah melayangkan gugatan jerai, kedatangan Angga sontak saja membuat Dewi langsung menangis. Dalam acara yang dipandu Ruben Onsu dan Ivan Gunawan itu, Dewi menceritakan rumah tangganya dengan Angga yang tengah di ujung tanduk. Dewi secara belak-belakan meminta doa kepada dua sahabatnya itu, doakan yang terbaik dalam sebuah hubungan rumah tangga kesetiaan itu nomor satu. Mungkin ini perjalanan hidup saya yang harus saya lewati, kata Dewi dikutip dari salah satu tayangan Youtube. Setelah sedang menceritakan masalah rumah tangganya, Dewi pun kaget mengetahui Angga tiba-tiba berdiri di belakangnya. Angga kemudian duduk di samping sang istri yang sedang menangis dan merangkulnya. Sementara itu, Ruben menjelaskan sengaja mengundang Angga ke acara yang dipandunya agar dia dan Dewi bisa membahas soal rumah tangganya. Terlebih, keduanya dikabarkan sudah tidak tinggal serumah. Seperti diketahui, Angga Wijaya melayangkan gugatan cerai pada Dewi Persi ke pengadilan agama Jakarta Selatan sejak Senin 20 Juni 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukum Dewi. Saya langsung menghubungi Angga. Angga menyampaikan betul sudah mengajukan gugatan cerai per 20 Juni, ujar Sandi. Ada pun gugatan cerai Angga Wijaya terdaftar dengan pemohon bernama Aang Angga Wijaya bintah ya SND dan termohon Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil. Gugatan itu telah diterima dengan nomor 2442 PDTG 2022 PAJS. Sidang cerai perdana Dewi Persi dan Angga Wijaya pun dijadwalkan pada 4 Juli 2022. Se-Indonesia tertipu, lebih dulu dikugat cerai Angga Wijaya sosok Dewi Persi sebenarnya juga ingin berpisah. Hal ini jadi bukti. Penikmat dunia hiburan tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan kabar mengenai keratakan rumah tangga Bedang Dut Gondang Dewi Persi. Bagaimana tidak selama 5 tahun menjalani biduk rumah tangga dengan Angga Wijaya? Tapi tak pernah diterpak gosip miring, ternyata hal mengejutkan ini terjadi. Tanpa sepengetahuan Dewi Persi secara diam-diam, Angga Wijaya mendeftarkan gugatan cerai pada sosok Bedang Dut tersebut. Gagara kabar tersebut, kini Dewi Persi sontak menjadi sorotan. Hingga membuat banyak pihak bertanya-tanya apa yang terjadi di rumah tangga Sang Biduan. Sejumlah spekulasi mengenai penyebab keratakan rumah tangga Dewi Persi dan Angga Wijaya pun sempat menjuat. Salah satunya soal hubungan Dewi Persi dengan mantan suaminya Saipul Jamil yang disebut-sebut jadi orang ketiga dalam rumah tangga Angga Wijaya. Namun siapa sangka baru-baru ini Dewi Persi akhirnya mengumbar mengenai rumah tangga yang ia jalani dengan Angga Wijaya selama 5 tahun ini. Salah satunya Dewi Persi mengatakan bahwa Angga Wijaya bisa mengelola ponsel hingga akun media sosialnya. Handphone semua dari kode dari semuanya suamiku, Angga semua yang tahu. Aku nggak gap-tet juga maksudnya yang bikin-bikin pin, bikin Instagram, semuanya itu dia. Selain kode HP dan media sosial, Dewi Persi mengungkapkan bahwa suaminya juga yang membuat kode pin rekening di bank. Kalau aku macam-macam tinggal dicek, pin bank semuanya dia beber Dewi Persi dikutip dari Youtube Jumi Jumi. Bedangdut yang juga dikenal dengan sapaan DP itu lantas mengatakan dirinya hanya sibuk bekerja. Lantaran kesibukannya mengumpulkan pundi-pundi uang, Dewi Persi pun mengaku sampai tak sempat untuk bermain. Terus aku mau ngapain? Pagi, siang, malam 24 jam sama dia. Shooting kalau nggak pagi-pagi ambiar, malamnya ngecuri sampai pagi. Terus waktunya aku main itu nggak ada. Setiap hari aku kerja, kata mentah istri Aldi Tahir itu. Tetapi di tengah kabar mengenai gugatan cerai dari Angga Wijaya pada dirinya, ungkapkan. Ungkapan itu mengejutkan justru dibeberkan Dewi Persi. Sempat menangisi keadaannya di tengah kerotakan rumah tangga, kini Dewi Persi masih tetap bersyukur. Bukan tanpa alasan Dewi Persi mengaku bersyukur karena diberi ujian oleh Tuhan. Yang aku rasakan, aku berterima kasih kepada Tuhan atas ujian yang Tuhan kasih buat aku, kata DP.